Partai Hanura dan Partai Buruh yang terang-terangan mengusung Anis belum memenuhi syarat untuk mengusung calon gubernur. Mungkinkah Anis akan berdampingan dengan tokoh Betawi yang juga kader PDI Perjuangan? Tim Liputan, Kompas TV Hingga siang tadi, PDI Perjuangan masih belum mengumumkan bakal calon untuk Pilgub Jakarta, Jabar dan Jatim. Benarkah PDI Perjuangan batal mengusung Anis Baswedan? Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia di kantor DPP PDI Perjuangan. Nanda, selamat sore. Bisa Anda konfirmasi jadi kapan PDIP akan mengumumkan bakal calon dari Jakarta, Jabar dan juga Jatim? Selamat sore Sindi dan juga Saudara. Tampaknya untuk pertanyaannya saya kurang jelas disini karena sampai dengan saat ini juga masih kita mendengarkan pidato yang disampaikan oleh ketung PDI Perjuangan Begawati Soekarno Putri. Tapi kalau pertanyaan ini masih seputar pilkada atau siapa yang disampaikan hari ini di gelombang ketiganya, tadi setidaknya ada 6 provinsi, Sindi dan juga Saudara, 38 kabupaten dan 16 kota. Dari 6 provinsi tersebut tidak ada untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan juga Jatim kalau tadi kami mengimak. Karena untuk hari ini, untuk wilayah-wilayah yang disampaikan untuk provinsi khususnya yakni Banten, Jateng, Gorontalong, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Dimana dari 6 provinsi yang disampaikan, 2 diantaranya ini adalah Banten dan juga Jawa Tengah. Nah, Banten kita tahu bahwa kemarin rekomendasi sudah dikeluarkan untuk pasangan Aylin Rahmi dan juga Ade Sumarde, yakni Ade Sumarde merupakan kadar internal PDIP untuk di wilayah Banten. Kemudian juga hadir hari ini di agenda pengumuman baca kadar gelombang ketiga yang digelar di DPP PDIP. Kemudian untuk Jateng, ini sudah bisa dipastikan. Ini menjawab juga isu-isu yang beredar bahwa Andika Perkasa. Ini diusung dan didampingi oleh Hendrar Priyadi untuk Pilgub di Jawa Tengah. Jadi, untuk 3 daerah yang tadi belum saya sampaikan, belum diumumkan PDIP hari ini, melihat sebenarnya kalau terakhir kali disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, sebenarnya ini akan diumumkan di gelombang ketiga. Artinya semua daerah, seluruh provinsi, sisanya yang belum disampaikan di gelombang satu dan juga gelombang kedua, ini akan dirampungkan hari ini. Tapi kalau melihat kenyataan dan dinamikanya, ternyata masih ada DKI Jakarta, kemudian ada wilayah Jawa Barat, sampai dengan Jawa Timur, ini belum diumumkan. Artinya kemungkinan besar akan ada gelombang keempat susulan, yang dimana sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu lebih lanjut dari PDIP keterangannya terkait dengan 3 daerah atau provinsi yang belum disampaikan untuk baca gup dan juga baca wagupnya. Nah, menarik di sini, Sinda dan juga Saudara, sebenarnya sejak tadi pagi, kami berada di DPP-PDIP, kami sudah mendengarkan resah-resah kehadiran Anies Baswedan. Bahkan ini juga ditegaskan oleh tim Anies Baswedan yang berada di lokasi sejak tadi pagi, bahwa Anies berada di DPP-PDIP. Namun kami, wak media memang belum melihat secara jelas dan secara pasti melalui pandangan mata kami, dan informasi dari pihak internal PDIP juga menyebutkan demikian. Sampai dengan saat ini, memang kami sudah tidak melihat tim Anies berada di lokasi. Artinya apakah DKI Jakarta seperti tadi yang saya sampaikan, ini akan diumumkan adanya gelombang keempat, artinya tidak siang hari ini, ataupun waktunya secara pasti kami masih menunggu. Nah, ini menjadi menarik juga untuk kita cermati, Sindi, apakah kemudian di Pilgub, Jakarta, ini akan benar mendukung Anies Baswedan. Melihat dinamika yang ada sampai dengan saat ini, tampaknya juga masih belum ada statement atau gamblang dari PDIP sendiri, begitu pun juga dari Anies Baswedan. Jadi, kita sama-sama menunggu sebenarnya sampai dengan saat ini, Sindi dan juga saudara, khususnya untuk ketiga provinsi yang masih belum disampaikan, salah satunya adalah DKI Jakarta. Karena ketiga daerah tersebut, ini juga masuk dalam daerah-daerah yang krusial, yang dimana untuk pemimpinnya, kucuknya, ini langsung dipimpin atau ditunjuk oleh ketung PDIP, Megawati Soekarno Putri. Kita akan sampaikan abl-abl-abl-abl kepada Anda, Sindi. Oke, Nanda, tapi untuk nama-nama yang beredar, untuk tiga provinsi yang belum disampaikan, sudah ada dengar, mungkin siapa saja yang masuk ke bursa di PDIP? Untuk nama-nama yang beredar, ini masih sama sebenarnya apa yang disampaikan oleh istri-istri yang beredar di awak media. Salah satunya adalah nama Anies Baswedan maju di Pilgub, Jakarta. Nah, ini menjadi polemik juga, karena tentu terkait untuk daerah-daerah yang krusial saya sebutkan, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, nama-namanya ini langsung ditunjuk oleh ketung PDIP, Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau melihat dinamikanya dari Megawati yang menyampaikan apakah Anies Baswedan ini bisa menurut, dan juga ini sudah disampaikan oleh Anies Baswedan, yang dimaksud adalah perihal dengan konstitusi. Nah, ini menarik juga tadi di pidatonya Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa tadi ia berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Dan ia mengaku merasa tertarik dan juga menarik begitu ya untuk berkomunikasi dengan Anies, begitu yang kami kutip apa yang disampaikan oleh pidato Megawati Soekarno Putri tadi. Nah, ini apakah menjadi sinyal, sindajudu saudara, sudah adanya rustu dari ketung PDIP Megawati Soekarno Putri kepada Anies Baswedan untuk kemudian langgeng di Jakarta bersama dengan PDIP. Tidak ada tiang, tidak mungkin untuk politik. Sini ada juga saudara, artinya kita sama-sama menyimak dan juga kita cermati dinamika ini. Apakah kemudian pada akhirnya nanti Anies Baswedan akan bersama-sama dengan PDIP maju di Pilka dan Jakarta. Kita akan melihat nanti, sindi. Baik, terima kasih Jurnalist Kompas TV Nanda April. Selamat bertugas kembali.